Halo, selamat sore, Kak. Oke, halo, selamat sore juga, Kak. Kenalin, nama aku Dwi Arifra Yogo, bisa dipanggil Yogo. Asal aku di daerah Kabupaten Nganjuk, tepatnya di Jawa Timur. Asal kuliah aku di Unitas Negeri Surabaya. Untuk program studi sendiri, yaitu D4 Management Informatika. Untuk akun sosial media saya, ada IG yang bernama Yuga Arla Deta. Untuk akun YouTube saya, ada Mbode Channel. Untuk akun TikTok saya, ada Artadita21. Untuk kakak sendiri, kalau boleh tahu. Oke, jadi perkenalkan, saya Raditya Fardiansyah, biasa dipanggil Radit. Saya bersama dari daerah Bandung. Sekarang berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia dari jurusan teknik logistik. Untuk sosial media ada di Instagram, Raditya Fard. Ya, mungkin itu. Oke, mantap sekali, Kak, Raditya. Aku boleh tanya nggak, Kak Raditya? Boleh, boleh. Alasan kakak mengikuti sekolah ekspor-inpor ini apa ya, Kak? Ya, jadi aku ikut sekolah ekspor ini karena tertarik dengan programnya mengenai ekspor, juga aku punya cita-cita untuk jadi pebisnis di kemudian hari, di mana ekspor juga merupakan salah satu kegiatan bisnis gitu ya. Jadi, aku mau cari bekal sebanyak-banyaknya untuk merealisasikan cita-cita aku itu. Kalau kakakmu sendiri gimana? Alasanku, yang pertama itu pastinya menambah ilmu, yang kedua itu menambah wawasan juga, yang ketiga menambah pengalaman, dan yang keempat, di sini kan aku suka jual-beli, Kak. Jadi, aku tertarik di sekolah ekspor-inpor ini untuk mendalami ilmunya gitu, Kakak. Keren, keren, keren. Untuk kakak harapan ke depannya mengikuti sekolah ekspor ini, ekspor-inpor ini apa ya, Kak? Kalau sudah tahu. Jadi, harapan aku yang pertama, semoga aku bisa menuntaskan kegiatan ini dengan baik gitu sampai akhir. Juga semoga aku dapat ilmu-ilmu yang banyak dan bermanfaat dari mentor-mentor kita nanti, dan relasi seluas-luasnya dengan orang-orang hebat yang ada di sini, sehingga nanti ketika aku sudah mendapatkan itu, aku bisa menjadi orang yang bermanfaat gitu bagi sekitar aku. Itu sih harapannya. Kalau kak, Yogo sendiri gimana? Untuk harapan aku sendiri, pastinya ilmu yang dari sekolah ekspor-inpor ini bisa terpakai dengan lancar. Terus yang kedua itu bisa memajukan UMKM di daerah aku sendiri. Terus yang ketiga itu, kan di sini kan aku punya produk. Nah, produk aku dikenal masyarakat lokal maupun mancan negara. Ya, gitu kak. Amin, keren-keren. Semoga harus capai. Amin. Terus yang aku tanya lagi, boleh nggak kak ya? Boleh, boleh. Apakah sekarang nggak kak udah punya rencana buat produk gitu kak? Apakah sejujurnya? Ya, jadi sejujurnya untuk rencana bisnis gitu ya, rencana produk sih belum ada, karena memang masih awam untuk kegiatan ekspor ini gitu ya. Jadi, ke depannya apapun itu produknya, ataupun komoditasnya, selagi ada peluang atau kesempatan untuk berbisnis di dalamnya, akan aku lakukan gitu, atau akan aku laksanakan dengan baik gitu. Karena ini juga salah satu cita-cita aku. Seperti itu sih. Kalau kak, Yogo sendiri gimana? Untuk sekarang sudah ada produk, kak. Jadi, nama produk itu limpa dari daun cengkeh. Daun cengkeh itu diambil dari minyaknya, untuk kegiatannya sendiri diambil buat bahan rokok gitu, kak. Mantap. Dari aku, itu saja kak. Mungkin dari kakak sendiri. Ada pertanyaan lain? Sudah sih. Cukup. Terima kasih banyak. Salam kenal, kak Yogo. Sukses selalu dan semangat mencari temannya. Amin. Selamat sore, kak. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.